hai hai guys welcome back to bimbasudoro YouTube channel ya apa kabar di kalian yang ada di rumah kita lanjut lagi untuk mainin game run simulator nah buat kalian yang baru bergabung jangan lupa klik tombol subscribe dan juga klik tombol like nya ya guys nah hari ini ya kita akan meng-collect lagi untuk hasil tambang minyak kita ya guys dan seperti yang kalian udah sarankan ke gua Bang mobilnya satu lagi mendingan khusus buat anter barel minyak gitu ya Nah ini gua akan ikutin saran dari kalian jadi gua udah siapin satu mobil di sini ya guys dan mungkin setelah itu kita akan jual hasil sosis kita ya guys jadi kalau kalian lihat di sini gua babi-babi kita sudah semakin banyak lagi gitu ya dan kalau kalian lihat di pabrik sosis ya mesinnya gua udah tambahin ya jadi tiga-tiga nih mesinnya dan disini juga udah pada kering ya guys semestinya udah bisa kita jual juga ya tapi tenang aja kita akan lakukan satu persatu karena kemarin kita baru aja jadi sultan minyak ya kan hahaha oke yuk langsung aja kita jalan oke dan kemarin juga kalian ada yang bilang Bang kalau mau ngambil gandengan itu pencipt C ya C itu tuh hits ya guys kalau kalian lihat di sebelah kanan bawah tuh nah ini gua udah lakuin dan mungkin nanti kita akan lakuin lagi bawa mobil yang gede itu ya guys oke sekarang kita ambil itu dulu gentong dulu ya kan aduh 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 ini mobil ngedrift ngedrift mulu cuy yang kecil ya emang si trucknya enggak segede yang biasa kita pakai tapi ini tenaganya liar banget gitu dan lebih gampang gampang ngepot ngepot hehehe wow 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 oke kita gasken lagi eh iya misalnya sih gentong-gentongnya ada di bawah sini ya guys kita beli di hardware store ya oke lumayan lebih cepet sih kalau gua rasa ada di bawah ya mobil ini daripada yang biasa kita pakai oke belok sini hello sup kita mundurin dulu oke seperti ini ya nah kita mau cek dulu ya guys apakah murah harganya untuk trailer yang bisa buat bawa Oli nah ini ada namanya fuel trailer nih guys harganya 1800 lumayan agak mahal sebenernya guys menurut gua ya tapi kalau oil barrel ini 250 ya menduk oil barrel itu bisa bawa 50 tuh sebenernya tapi gapapa deh buat sekarang kita nah pakai oil barrel aja dulu ya beli tiga lagi guys ya cek out oke apa lagi ya apa lagi ya delay the trailer ya udah ini aja dulu Guys kita beli hai oke kita naikin dulu ke atas ini dan ini salah satu saran dari kalian ya guys bisa naruh barang Bang sebenernya di atas mobil ini ya Oke udah laksanakan salah satu masukan dari kalian ya Oke mobil yang ini jauh lebih gampang nih buat naruh-naruh barang yang lebar ya soal bugnya walaupun kelihatan mobil ini kecil tapi dia lebih lebar daripada mobil kita yang biasa oke yuk kita jalan lagi nanti map gua klik ke bagian sini oke come on aduh-aduh mobilnya melintir-melintir terus ya yuk kita pergi ke tambang oli pertama kita ya guys yang arahnya tuh daerah general store ya Iya ini dia guys tempatnya tepat di sini oke dan banyak juga kalian yang nyarannya untuk cari rignya itu yang deket rumah kita tapi abis itu belok kekiri Nah itu di episode kemarin hal pertama yang gua cari adalah lokasi di sana guys dan itu enggak ada olinya ngerembes kayak gini ya guys jadi tandanya daerah sana nggak bisa kalian gali oli ya guys caranya gimana kalau kalian bisa tetap gali oli di sana kalian restart gamenya mulai ulang dari awal Nah itu bisa tuh kita bikin randomize biar muncul oli di situ ya tapi gua kan nggak mungkin ngulang game ini dari awal ya Oke ini dia dia udah hold berapa nih kok nol-nol ya apakah dia ngebak coba kita transfer Iya ada nih 50 terus kita ambil lagi Oke 50 sambil lagi coba masih bisa banget Oke oke wah banyak guys Wow oke ini full lagi 50 ini gimana wih gokil guys Wow ini banyak ya ternyata Hih ya masih bisa dong guys jadi kita total ambil enam buah barel ini ya di lumayan banget deh mari kita masukin ke sini ambil lagi Iya ambil lagi set ini ngepas sih sebenarnya bawa lima untuk di mobil ini di bagian belakang dan satu di atas ya oke dan ini masih banyak sih olinya ya eh kita isi aja dulu ini nih kita isi ulang ya ini bensinnya agak lama sedikit ya Nah itu kalian bisa lihat ya udah mulai ke isi 2850 ya kan oke sudah 40 kita cabut juga mesti kita bawa nih buat isi lagi bensinnya tapi nggak muat kayaknya Oh iya nggak muat guys ya udahlah ya kita masukin aja dulu olinya apa bensinnya sampai penuh udah tinggalin dulu di sini nggak apa-apa kita nyalakan lagi mesinnya oke bagus sekarang kita pergi ke hardware store aja kalau gitu ya buat jual oli-oli yang sudah kita taruh dalam drum ya oke kita udah sampai di hardware store ya kita coba jual dulu ya ini kita ada 6 barel totalnya semua Oke berhenti dulu sampai bener-bener henti baru kita turun kalau enggak gua mental lagi ya guys hahaha pas sekalian juga merhatiin capek banget bang turun dari mobil mental mulu ya kan nah ini kita coba sell ya nah totalnya 3.000 guys waduh ini duitnya bisa kita pakai untuk beli trailer ya mana trailernya Oke fuel trailer ya kita langsung add to cart nah beli lah ya jangan kayak orang susah ya waduh-waduh ini kenapa jadi begini kita mundurin dulu ya kan Hai nanti gua bakal beli satu ke lagi kali ya kita mau bikin konbensi juga kali Oke pasang nah oke sekarang Mari kita coba ya guys ini kita bawa ke tambang oil kita apakah bisa untuk setor yang banyak ya waduh-waduh ini makin susah dikendalikan guys soalnya bagian belakangnya itu kayak dia kanan-kiri kanan-kiri gitu loh tuh 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 wow 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 hahaha benar-benar melatih kesabaran ini sih Oke yuk langsung kita ke atas and by the way bensin kita udah nggak apa bentar lagi merah ini ya aduh ngeri-ngeri sedap nih kalau kita mesti dorong mobil waduh mobilnya liar banget sumpah nih Halo kijang hahaha yui ngedrift-ngedrift air terus nih ngabisin bensin bener guys sini kalau kitanya ngedrift-ngedrift mulu cara bawa mobilnya Nah kita udah sampai sini eh trailer kita coba ya guys Apakah bisa untuk ngisi Oli disini Oke berarti dulu eh aman Oke ini gimana cara ngisinya coba Oh ini buat ngisi ya putin kalau untuk ngisi dimasuk ke sini gimana caranya ada ampar refueling Oh enggak guys ini nggak bisa buat ngambil Oli nih kalau kayak gini iya guys ini buat isi bensin masukin langsung ke dalam sini sedangkan kalau dari sini ya dari tempat pengkilang minyak kita nggak ada tuh nozzle buat dimasukin kesana tentunya nggak ada aduh ya udah deh ya guys karena kita udah sampai sini mendingan kita isi dulu minyaknya Oke karena gue yakin minyaknya masih ada banyak banget di sini gue gue diamin lumayan lama ya game ini bermalam-malam juga ini bisa jadi cara buat kalian yang pengen cepat kaya di game ini ya guys soalnya bahan-bahan untuk bikin oil rig ini enggak gitu mahal ya ini ambil lagi jangan kita pas-pasin aja Oke kita jual lagi dapat duit lagi nih 3000 nih harusnya nih guys ya dan ini khusus untuk BBM ya berarti ya Oke kita mundur ini gua mau coba jual di situ bagian general store ya guys Hai siapa tahu dia mau beli Oli ya kan Oli 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 masih fresh masih fresh Iya berhenti dulu ya langsung hahaha mesti dijeda dulu ya guys Oke kita coba sell di sini apakah bisa Oh iya bisa guys langsung dapat 23 Rebo lagi quick money nih ya oke banget kalau begitu ya baiklah kalau gitu kita jalan lagi guys kita akan ke pom bensin langsung ya kebetulan mobil kita juga bensinnya udah tiris ntar lagi habis Wow Wow ngepot terus Oke guys ini udah sampai dan kita mesti ngepasin nih bagian nozzle nya itu ada di sebelah sini di sebelah kiri dari tangki ya Aduh aduh ribet banget sumpah hahaha iya Oke berhenti dulu bentar ya baru turun biar nggak ngebug ya yang pasti sih gua ngisi bensin dulu buat mobil kita ya kalau itu yang paling penting kalau sampai habis bahaya ya Oke sudah tinggal ambil terus colok di sini ya kan ini bisa seribu liter ya guys ya kita lihat berapakah uang harus gua keluarkan untuk ngisi ini semua ya Oke kita tunggu Wah ini kayaknya bakal mahal banget nih guys bisa sampai seribu dong Oke guys sedikit lagi dan akhirnya seribu liter dong wah 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 dan totalnya Oh ini udah seribu 150 ya guys buat ngisi tadi barang sama mobil kita juga ini nolnya udah sampai enggak muat lagi di sini ya jadi balik lagi di seri di 115 gitu ya Oke yang kita udah punya banyak bensin dan kita pulang dulu ke rumah ya guys Oke karena udah jam 5 juga dan gue belum nyelesaikan untuk bikin sosis-sosis baru lagi gitu ya Oke langsung aja pulang ya kita sudah sampai nah ini untuk bensinnya kita taruh mana enaknya ya Oke mundurin aja deh di sini ya guys Oke Oh iya kita mencece biar dilepas dulu nah jadi kalau mengisi bensin bisa disitu guys dengan mudahnya ya oke untuk perbarelan kita bisa taruh sini dulu juga aha matikan mesin Oke kita bisa turun dengan aman ya Oke sekarang saatnya kita panen lagi ya guys waduh ini pineapple udah pada tumbuh ya guys hui sekarang kita udah nggak perlu siram-siram lagi nih nah ini nih Oke kita panen dulu pineapple ya guys Oke mantap sekali nah itu ada pineapple di bagian belakang yang telat bertumbuh ya guys nah ini masih bisa tiga lagi Oke kita ambil dari yang sebelah sini aja wah ada yang layu tiba-tiba Oke pineapple sudah penuh disitu ini buat greps ya greps juga lumayan sering ya untuk kita Harvest nah kita udah punya banyak sekali ini oke penuhnya paling itu bisa nyusul ya guys nah kita lihat dulu greps gimana masih agak jauh ya guys perkembangannya mungkin kita masih kasih pupuk dulu kali ya pupuk ah ini dia ada pupuk langsung kita fertilize mereka semua ya Iya dengan cepat dan cepatan ya langsung habis Oke masih ada lagi tenang aja ya gue rajin-rajin nih untuk ngasih fertilizer ya untuk tanaman kita yang ini soalnya sumber duit banget ya kalau buat gua anggur itu Oke sudah aduh sorry guys ada tukang paket ya jadi ini terbengkalai sampai malem malah aduh-aduh Oke kita tanami dulu ya guys sebelum kita bikin sosis baru lagi ya Nah seperti ini nyalain lampu deh nah biar kelihatan wuih semprotana pada nyala ya itu semprotana otomatis kita pakai sprinkler kita nah oke dan pineapple juga udah pada tumbuh nih Oke kita lompat dulu karena agak-agak nyangkut tadi gua disitu nah kotak pineapple Oke masih ada 7 isinya nah ini kita ambil-ambilin dari ada beberapa yang belum waduh kenapa nyakit itu guys ya ada yang kena penyakit pohon kita jadi mesti kita obati dulu ya baru dia bisa diambil buahnya seperti itu ya Oke ambil dulu obatnya agak ada gelap ya di sini mohon maaf nih belum sempet install lampu apa-apa di sini ya Oke ini nih yang sakit Oke sudah sembuh ya harusnya ya dan ini ada yang layu yang layu selalu kita langsung ganti ya sih musya ini nanti bakalan disiram otomatis juga sih ya udah guys ini udah semuanya guys ini kok ada ada babi yang tidur di luar ini bagaimana ini berarti kandang kita udah mulai kepenuhan nih kalau kayak gini guys ya berarti babi-babinya udah mesti gua potong-potongin nih kalau kayak gini nih ya Oke tutup Oke kamu tinggal di dalam dan siapa hari ini yang tidak beruntung untuk gua bunuh ya gue nggak bisa lewat lagi nih apa ini aja nih gara-gara gua nggak bisa lewat jadi gua tembok saja Oke reload dulu guys nggak bisa langsung nembak tuh tadi iya sudah di reload Hai dong buruan dan dan hahaha mantap sekali ya waduh babi-babinya pada kabur pada kabur Oke emaknya gua sembelih ya Oke enggak sih bukan disembelih ini soalnya bukan gamenya orang muslim ya jadi nggak ada kata sembelih di sini ya di tembak malah ya agak-agak barbar memang disini gamenya ini jadi tidak berkeperibinatangan lah ya set 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 kita atau dulu ya udah 24 eh Buka aha jadi kita punya bahan untuk sosis kita berikutnya nah disini masih ada box sosis apa pokok lagi nggak ya kayak ini deh bolehlah kita buat ngambil yang sisanya up ada dua lagi ya oke mantap sekali kita taruh sini dan bentar ini gua pengen gua ambil dulu nih ya semuanya gua bakal ngikutin saran dari kalian Bang ini di lempar ke bawah aja dulu nanti bisa kok diambil satu-satu pakai kontainer ya pakai cooler box dan kemarin gua udah coba ya guys dan ternyata benaran bisa ya jadi gua akan praktekin ya ini gua jatuhin dulu semuanya ke bawah ini ada satu lagi dan disini ada yang kosong mana ya ini pop2 yang kosong guys Oke tuh kayak butuh cooler box ya ambil belanya di sini masih ada yang kosong kebetulan cooler box kita emang udah nyetok banyak banget ya untuk usaha kita kali ini eh salah masuk hahaha nah ini guys langsung aja kalian pencet eh nih tuh cepet sekarang ya enak nih ya set 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 udah jadi nah kan bisa lihat disini ada sosis yang udah pakai telur ya guys jadi ini harganya pasti lebih mahal ini juga kalau ini sosis biasa nah malam ini kita akan bikin-bikin lagi ya guys jadi kita butuh telur jadi kita akan pergi ke sebelah ke tempat kandang mewah kita ya oke lampunya kalau kita deketin baru pada nyala guys ya dan disana seperti ada yang belum tidur ntar ya kita bersihin dulu nih telek-telek ayamnya guys ya oke ngambilnya agak susah sih ini ngira-ngira banget oke karena kita nggak bisa masuk banget ke dalam nah kalau disini masih mending masih luas gitu guys nah banyak banget telurnya dan disini banyak ayam kecil yang sudah berubah jadi besar juga guys ya jadi kita udah punya banyak ayam tambahan buat sekarang nah sekarang Mari kita ambil telur-telurnya ya ya ada telur disini woi oke agak itu ya tricky buat cara ngambilnya iya tutup kita ambil dari kandang yang ini dulu ya guys soalnya kandang yang ini gua spesialisasikan untuk jadi petelur semua sedangkan yang di ujung sana di kandang gede buat mereka beranak terus ya Oke kita ambil dulu ambil 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 ya sebentar bisa lima lagi ya satu dua tiga empat ada lagi yang diluar sini ada ya ya udah kita ambil sini lima oke pas kita bisa bikin sosis spesial lagi ya guys buat nambahin dana untuk project kita berikutnya gitu ya Oke karena disini kita udah punya 33 untuk mesin otomatisnya ini menjadi apa ya lebih lebih efektif ya guys untuk membuat bikin-bikin sosisnya sekarang Oke nah seperti ini Oh ya ini telurnya taruh tengah sini ya guys Nah kalau udah kita masukin telurnya ke dalam ya seperti ini Oke bikin deh sosisnya kita akan lakukan seperti ini terus-menerus ya guys sampai ini semuanya jadi gitu ya Oke kita bikin bikin lagi adonan babinya hahaha ini bener-bener makanan tidak halal ya guys jangan dimakan ya guys ini cuma perlu dijual di game doang ya Oke ya masukin karena jadikan sosis ya Oke sini udah last piece yang kita bikin ya Nah ini nih baru saatnya kita jemur-jemur semuanya ya sampai semuanya kering terus besok kita tinggal tinggal jual gitu ya mantap kalau kayak gitu Oke guys ini udah keesokan harinya dan kita udah masuk di jam 8 hari ke-40 dan ini semuanya sudah pada jadi ya guys jadi langsung aja kita drop-drop lantai kan ini buat yang udah ngasih tahu tips yang seperti ini thank you banget ya guys ini sangat-sangat memudahkan proses kita ya kalau kita mau masukin ke dalam cooler ya Oke sudah kita taruh semua di bawah tinggal pencet ee terus ngambilnya juga gampang smooth oke sekarang kita tinggal pindahin ke dalam trailer sini ya guys tapi ini pengen gua itu dulu kali ya kita buka dulu kitnya Oke kita udah kita buka Oke berikutnya kita bakal masukin nih ek-eknya di sini hub waduh 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 ini ek salami kita masih ada beberapa kotak lagi oke pokoknya hari ini kita panen raya ya nah cuman tanaman tapi juga sosis kita ada banyak nih iya mantep sekali ini kita bisa dapat untung gede nih pasti nih dan jangan lupa kita punya pineapple juga di sini oke langsung kita lompat untuk tumpuk aja ya kok enggak mau ya karena suka gitu enggak mau dia ditumpuk guys oke pineapple lagi biarin aja kita tumpuk semua biar kebawa semua jadi kita punya duit banyak-banyak oke lompat lagi sini oke nggak perlu lompat ribet ternyata lompat-lompat mulu ini grips kita ada tiga kotak nih guys jadi kita taruh dulu susun-susun semuanya ini yang paling penuh dulu alright taruh lagi di sini satu lagi ya ini kontainer kita udah kepenuhan soalnya jadi udah harus dijual isinya alright nggak mau apa lagi di atasnya di sini aja deh bagian atas ini nah cakep ya berikutnya gua bawa-bawa ini kita pick up nah ini kasus portable akan sangat berguna ya Oke tutup jangan lupa kita save save game dulu mungkin ya di sini save game ya oke yuk kita jalan yuyuy kita pakai mobil yang ini untuk menjual hasil bumi kita alright here we go tukang burger kita jual di sini iya iya oke munduran dikit kemajuan lagi dikit lagi dikit lagi hop udah santai dulu baru kita keluar kalau enggak gua mental lagi ya oke nah disini kita bakal bikin kasur ya jadi kita bisa bermalam di sini ya kan kita bisa sleep and save juga di sini ya oke saving oke nah mari kita buka ini lagi apa nih yang Oh lagi chicken meatball sama chicken dan juga cheese yang white mold yang dapat face multiplayer Oke berarti kita langsung aja load the game ya guys Oke kita langsung lotnya di sini jadi mempercepat tugas kita ya guys nah ini cocok banget guys wild abu wild meat apa foxosis yang kita cari sudah dapat multiplayer ya guys walaupun nggak gitu gede ya ya eh hotshot balance kok ini enggak enggak nongol sih use iya kok enggak nongol sih wadab guys ini kita mundurin majuin lagi belum keregister masa barangnya Oke kita cek bagaimana kalau sekarang Oke sudah terregister ya guys dan kita bisa dapet duit 10.680 guys nah ini duit paling gede yang pernah gua dapatkan nah guys sekali jual kita 10.000 dong langsung jual semua haha duit kita 22.882 wuh mantep banget thank you ya Pak Burger ya udah selalu beli dagangan gua dan sekarang saya menjadi kaya raya Oke hari kita jalan beli lagi waduh itu ada rusak lepas tuh disitu ya right guys gua mampir dulu ke hardware store ada hal yang pengen gua beli dulu soalnya bentar ya karena kita akan melakukan project baru ya guys jadi gua butuh beli bahan lagi nih disini ya Oke yang pertama gua butuh itu adalah glass ini coba kita ambil tiga dulu ya guys apakah bisa keangkut semua glassnya karena kita akan bikin bangunan baru ya kelas-kelas Oke kelas ada di sini persatunya 20 isinya Oke lumayan juga nih bisa muat di sini reks satu lagi dimanakah kamu waduh di atas kap mesin kep lompat dulu dah ada agak ribet nih Oke jadi gua bisa ngambil beberapa lagi ya guys kayaknya gua belanja banyak aja langsung untuk kaca ini ya guys 123 123 minggu terus apalagi ya ya kita udah mesti beli animal trailer enggak sih animal trailer jadi kita bisa bawa banyak ya mm-hmm Oke itu the card langsung kita beli semua nah sekali jalan aja jadinya waduh 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 dia nyangkut Pak di atas itu Pak Wah ini gawat ini ya kita taruh dulu taruh dulu tumpuk-tumpuk aja biar bagus susunannya kita lompat Oke satu lagi nih gimana ya satu lagi ya ah ada sebelah sini ya taruh di sini oke mantap kita mundurin dulu eh guys Oke kita akan bawa animal trailer ya temennya walaupun belum kita butuhkan buat sekarang tapi nanti pasti butuh hai 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 Wow kaget gua kaget sumpah ini kita flip the car dulu oke nggak mau juga guys flip trailer Oke angkat dulu nah oke ah bisa kita bawa guys yoy yoy Oke ini untuk trailernya gua mungkin nggak bawa sampai pulang ke rumah ya guys karena kan kita belum perlu buat bawa barang itu banyak ya paling gue taruh di parkiran atas guys ya parkiran atas mana Bang di situ tuh kita coba naik aja sini bisa nggak langsung naik saja hup woi tuh hahaha ternyata di luar prediksi ya Iya kanan dikit aha tetap bisa keluar dari sini ya Oke kita parkirin di sini aja guys nah silap sini Iya kita penyelitik nah sudah terputus kita bisa pulang dulu ke rumah ya naruh-naruh bahan ya guys Oke sudah sampai yang paling penting sih gua naruh color box dulu nih disini ya set turun door box yang atas Oke karena kita perlu melakukan penyembelian lagi sih harusnya nih kita turun-turunin dulu di sini soalnya udah mulai overpopulate guys kalau kalian melihat ada anak babi di luar kandang itu berarti udah overpopulate ya jadi dia ada babi yang ngelahirin ternyata nendang babi lainnya sampai keluar kandang gitu saking udah penuhnya tempat ini so yang akan kita lakukan adalah kita mungkin akan sembelih dulu ya sembelih dulu dua mungkin biar nggak terlalu banyak mungkin oke buka tutup ya ini sebenarnya pejantan juga lumayan banyak ya kita nggak butuh banyak-banyak sebenarnya untuk yang pejantan Oke isi peluru dulu oke come on kok ngapasih peluru ah ini baru mau nih juga pencet air berkali-kali baru dia mau reload ya Oke karena terlalu banyak pejantan jadi kita kurangi saja yang pejantan ya oke juga Oke thank you banget sudah melayani kami hahaha Oke semoga res in peace ya mereka semua dan dagingnya berguna demi usaha kita ya menjadi jutawan ya ambil 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 ngapain situ Aduh jangan dimakan daging Bapak lo itu hahaha serem juga ya ke-24 itu kok grep sih waduh ada nggak kejual berarti greps kita guys waduh gawat dong ya mental mental itu ambil 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 sudah kepenuhan ada yang isinya port enggak sih Oke ternyata nggak ada yang lain pada kosong semua aku kira masih ada yang tidak berapa gitu ya jadi gua masukin ini yang tinggal 22 Oke sudah semua ya kita ambil ini masih ada lagi sudah semua kita ambilin dagingnya dan ada babi kecil di luar ya Aduh overpopulate banget emang nih tempat Halo baby baby sini baby here baby baby ayo sini 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 masuk sini masuk sini masuk sini mau pada bandel-bandel ya Uh tutup dulu Oke jangan lupa bersihin kandang dulu deh kayaknya cek-cek dulu loh kok tumben bersih tumben logis ini tiba-tiba bersih apa udah pada dimakan-makanin ya gua nggak tahu sih soalnya kan babi itu rakus ya sampai kotorannya sendiri pun mereka makan gitu oke at least kita udah punya daging lagi ya guys oke gua ambil masukin portnya di sini sini ada pika empat berarti oke terus ini kita ada 48-an ya eh 50 lah anggapnya untuk daging babi yang bisa kita olah berikutnya nah ini ini gua buka lagi nih jerbangnya sekalian nyalain lampu ya tidak terlalu gelap kalau kita habis lot game pasti lampunya pada mati semua agak sebel juga gua Oke ini dia untuk project berikutnya kita akan bikin peternakan sapi terbesar yang ada di game ini ya guys jadi waduh kok itu ada babi kecil di sini eh hei figi Biggie jangan di situ aduh inacet ini sepi gini dia keluar kandang hei sini-sini sini-sini saya yo here figi-figi-figi-figi-figi kita masuk kesini ayo nah di sini ada pintu barn ya ya kayak gini oke masuk sini buruan 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 belum temennya tahu ah oke mantap ya ngisi dong woi ngisi 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 terbuat tembak nih Aduh iya hahaha pada ngalangin dong Aduh busetnya babi itu banyak banget ya bener-bener nih game ini ya babi cepet berkembang ya Oke guys untuk kandang sapi terbesar yang akan gua bikin itu kita akan bikin secara manual ya kita nggak bakal bikin barnyard kayak kandang babi karena gue pengen bikin ini bentuknya lebih spesial gitu ya guys di spesial pakai telur ya enggak guys tenang aja pokoknya akan lain daripada yang lainnya lah gitu ya pengennya segitu guys oke maju sini dikit oke oke kita lihat dulu dari sini kayak enak kan agak maju sedikit ya ya agak maju sedikit bikin lagi agak maju sedikit jadi segini nih nanti kita bikinnya oke kita bikin begini kita cek lurus dulu kali ya cek lurus apakah simetris semestinya simetris ya untuk ujungnya kesana oke langsung kita bikin lagi foundationnya nah bentuknya bakalan agak sedikit berbeda ya guys daripada bangunan kita yang lainnya jadi gue punya apa ya desain tersendiri lah ya untuk bikin kandang sapi terbesar kita jadi nggak ngikutin mana-mana gua ada rencana sendiri ya guys set-set-set oke oke tambahin lagi deh begini foundation lagi di sini iya seperti ini oke jadi ada space juga ya guys di sisi sebelah sananya oke kita kasih tangga di sini oke jadi bentukannya bakal seperti ini terus kita bakal pakai Greenhouse doorframe ya guys oke Greenhouse doorframe gua mau bikin rumahnya tuh sebaik mungkin gitu ya kelihatannya tuh kayak rumah yang Greenhouse apa ya bisa dibilang ya environmental friendly gitu halah ke apa sih bang ya gitu deh pokoknya ya guys kita akan bikin rumahnya sebaik mungkin Oke kita mau bikinnya full kaca ya Aduh ini belum bisa nih buat naik ke atas nih oke mungkin kita jadikan bagian sini dulu ya guys jadi kita akan butuh perkayuan yang gua sudah beli di sini ya guys jadi langsung aja kita pasang perkayuan duniawi di sini oke bisa dengan cepat kalau kita udah taruhnya pas banget di daerah sini nah oke biar kalian juga nggak nungguin lama ya biasanya kan gua masih mondar-mandir dan lokasinya agak jauh ya ini enggak sudah dam mereka semua di sini oke ambil lagi bisa ambil sambil nggak ah bisa kan dari jauh juga oke pasang lagi jangan sampai jatuh karena masih berupa bayangan bagian sana oke kita jadikan dulu ya guys sisi sebelah sininya karena nanti di sini nggak cuman kandang sapi doang tapi gua mau bikin fasilitas untuk pembuatan bikin keju gitu ya dan di game ini bisa bikin keju guys sebenarnya Oke yang tadi kita udah beli kelas ya guys karena gua mau bikin konstruksi seperti ini jadi kita butuh kelas yang banyak iya seperti itu kita bisa taruh bawah dulu gua mau ngambil kaca Hai semakin aja mobilnya Oh baik gas 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 iya slowly slow down oke nah ini kita bisa ambil kacanya nih dengan mudah ya oke bentukannya jadi seperti ini ya guys tuh lebih cakep oke nah gimana feeling itu beda ya nggak kayak rumah rumah kita yang biasanya ini kelihatannya kayak lebih clean gitu ya karena kita bikin pakai banyak kaca Oh 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 nah berikutnya kita akan gabungkan arsitekturnya ya guys kita pakai windowframe juga untuk bagian atasnya jadi untuk bagian sebelah sininya kesannya tuh kelihatannya lebih kokoh gitu ya oke oke jadi arsitekturnya benar-benar gua gabungkan saja mereka semua kita naik sini gua ambil kayu lagi set oke kalau yang ini gampang dia nggak pakai kaca ya guys kita pakai kayu saja nah sudah jadi nih bagian bawah bawah dan atasnya ya nah bagian sini sebenarnya gua pengen bikin pintu lagi sih jadi kita bisa akses bagian belakang kita lihat dulu di sini ya greenhouse door frame begini begini oke terus kita build lagi foundation stairs set oke banget kan nah kita tinggal jadikan aja nih untuk bagian belakang ya bagian belakang kaca-kaca kita butuh kaca lagi tadi kaca mana sisa ah masih ada sisa tenang aja set-set kita build bagian atasnya oke lagi ini dia seperti itu ini buat bagian bawahnya dulu belum jadi tangganya guys ya nanti kalau kita mau keluar atau masuk dari belakang tuh gampang nggak sampai jatuh gitu oke sudah jadi haha mantep sekali ya kalian bisa lihat dulu ya ini baru sisi sebelah kirinya doang ya guys nanti sebelah kanannya kita bakal bikin panjang dan lebar ya oke berikutnya kita bakal bikin kandang sapinya di bagian sebelahnya di bagian sebelah sini guys kita bikin pakai wood foundation seperti ini ini baru 12345 ya baru 55 sapi tapi enggak gue pengen lebih besar lagi ya oke jadi gede banget nih ya biarin aja kita bikin kandang yang besar ya kan oke terus kita perlu triangle foundation lagi di sini nah kayak gini ya guys oke jadi kita bikin semacam apa ya gedung kembar ya di sebelah kiri dan kanan nah ini paling kita tinggal bikin copas aja gitu ya desain yang udah ada di sebelah sana kita bikin house doorframe ya di sini juga ini juga jangan lupa tangga-tangga ya cuman puter-puter ya puter-puter ya sudah berikutnya kita pakai greenhouse wall nah kayak gini bisanya tinggal pakai window doorframe kita bikin bangunan ini super besar ya oke baik sirkulasi udaranya juga nah paling kita kita kerjain dulu nih kita harus semangat nih bikin kandang baru yang desainnya benar-benar completely new ya guys gak ngikutin mana-mana dan ini nih hasil buah pikiran gua ya ya untuk bagian bawahnya udah paling gue bikinin tangga dulu kali ya nah jadi kita gampang nih buat naik turunnya oke ini tinggal kaca-kaca ya doang nih yang perlu kita pasang oke sudah mulai berbentuk juga untuk bangunan sisi sebelah kanan ya guys nah ini sisa kaca mungkin gua taruh sini tinggal bagian atas-atasnya aja nih kita pakai kayu lagi dan malam sudah semakin malam ya guys jadi udah makin gelap nih cuy tapi tenang aja kalau terlalu gelap mungkin mungkin kita akan tinggalkan dulu untuk job kita malam ini karena gua mesti dibeli kayu-kayu lagi nih gua yakin kayunya bakalan masih kurang ini ya buat project kita nih oh iya bagian tangga luar iya bagian sebelah sini set set ah cakep sudah ya oke nih sisa bahan bolehlah taruh sini dulu dan sinar cahaya udah bulan ya sudah mulai terang nih malam-malam kalau udah mulai jam 9 malam tuh lebih terang guys ya alright guys saatnya kita belanja bahan-bahan lagi ya bertakut kurang tuh kita bakal pakai trailer yang ini ya kece bisa nggak belum iya udah kepasang udah ya Nah sekarang saatnya kita belanja kayu lagi ya guys walaupun malam-malam tapi nggak papa kita gas pola ya Iya akhirnya kita sampai disini dan ada beruang dong disitu aduh ngeri sekali Iya kita matiin aja lampunya karena cukup terang sih ada cahaya rembulan oke jangan di pinggir kita harus agak tengah ya guys oke oke mantap stay dulu bentar baru kita turun oke kita reload dulu sebentar karena agak-agak berbahaya juga nih up up kita tembak aja dari atas sini ayo 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 lompat dulu nah nggak kena dong cuy iya karena pagarnya terlalu tinggi guys ya Allah malem mending lagi uh uh iya tidak bisa guys nggak tembus ya guys Oke kita tunggu sampai dia mendekat nah itu punggungnya mulai kelihatan tuh ya nggak kena cuy tetep nggak kena oke ya udah deh kayaknya dia beruntung ya nggak bisa gua bunuh ya sepertinya tapi gua tinggal buka pintu ini aja sebenarnya health loh ini nggak bisa dibuka mungkin karena malem kali ya ini bisa dibuka iyaloh guys nggak bisa Oke lah kalau begitu mending kita beli aja dulu ah ini dia barang-barang yang kita butuhkan ya so kita akan butuhin lagi ya untuk footplank kita akan stok yang banyak ada 16p terus apalagi yang harus kita beli oke concrete Oh gua tahu metal plates kita butuh metal plates lagi ya guys kita butuh 6 lagi 123456 karena kita butuh bikin granari satu lagi sama kincir angin satu lagi ya jadi memang keperluannya agak-agak tinggi juga ya guys perlu banyak terus apa lagi ya kayak situ aja dulu kecet out ke makin gelap ya nggak nggak apa-apa gelap-gelap juga ya kita buka dulu ini getnya waduh 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 kita dulu gua masuk dalam mobil dulu guys kok tiba-tiba dia datang ke sini ya tiba-tiba dia datang sini dan dia masuk ke dalam sana guys ya Oh mati loh ngapain lagi di sini ya eh dicakar dong aku ngapain beruang gua sakit banget cuy 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 Aduh WC there is not time to waste kita harus load semua material kita ke atas mobil ya jadi mungkin gua cepetin aja ya guys biar kalian juga nggak kelaman kalau ini kan gamenya cuman nyusun-nyusun doang gitu ya Oke guys ini dia udah semuanya gua naikin ke dalam truk kita udah full ya Oke lah kalau begitu Mari kita pulang langsung ya kan biar kita bisa lanjutin lagi ya pembangunan dari pabrik keju dan juga kandang sapi terbesar kita iya iya waduh waduh ini ngepot ngepot nih ya hahaha oke kita parkir langsung di sini buh oke kita mundurin iya 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 nah oke gini mesti kita nanti gampang nih buat ngambil ngambil barang yang kita butuhkan Oke kita turun dulu dan ini udah jam 2 malem dong ya guys hahaha nah ini biar enggak terlalu gelap mendingan kita bikinin lampunya saja ya guys kita akan bikin lampu pakai wall wall lamp aja kita masih pakai yang sederhana seperti ini Iya pakai wall lamp doang juga sebenarnya udah cukup terang guys nah ini kan kita punya baik besi baru Nah gua coba ngambil besi yang lama dulu ya guys kalau kita nggak ngabisin besi yang lama ya itu bakalan bikin berantakan rumah kita kini 42 ini 50 oke kita ambil yang 42 udah kepake dan kalau kalian lihat tuh babi kita semuanya pada tidur ya guys entah kenapa ini babinya ngebak nih tapi kita mesti deketin dulu Aduh ribet banget nih tuh Aduh nggak bisa lewat cuy nggak bisa lewat tuh gokil nggak tuh nggak bisa lewat gue sampai-sampai an tarah nih kalau ngebakai kayak begini mesti kita datengin nggak sih sebenarnya coba gua masuk dulu Aduh iya ini juga Oh ini anak babi yang kita tuntun sendiri guys buat pulang ke rumah Iya oke masih dideketin dulu baru tandanya hilang yang ternyata Oke baiklah kita langsung ke sini deh kita bisa kerja malem-malem ya langsung aja kita pasang ini satu metal satu metal Oke mati deh lampunya terlalu terang nah kalau pakai cahaya yang seperti ini tuh lebih enak guys kalau menurut gua ya entah kalau kalian gimana tuh kelihatannya Sudin terus apa ya ya kalau Sudin tuh bisa dibilangnya kayak nyaman gitu ya dan di bagian sini gua perlu bikin ada tangga ke atas sih sebenarnya ya kita coba lihat dulu ini tangga ada model seperti apa saja ya Wood L dan you steer Wood L sih kayaknya enak ya Oke ini tangga mungkin sementara aja dulu kali ya guys kita bikin di sini kalau bukan apa-apa kita butuh naik ke atas buat pasang atapnya jadi atapnya bakalan super tinggi ya kalau gua bilang nanti jadinya kita butuh ada akses untuk ke lantai dua jis kita butuh wood plank di sini oke langsung jadi nah jadikan kita bisa naik nih ke lantai dua gitu ya ya ada dua lantai ini apakah bisa ditambah lagi ya enggak bisa nih ini langsung nempel lagi gitu di sini ya saya tidak bisa tidak mau dia silah kalau begitu yang penting ini kita bisa buat naik ke atas ya guys Oke kita build dulu untuk atapnya mau kayak gimana sih Bang sebenarnya kita bakal pakai atap yang transparan ya transparan seperti ini kita pakai Greenhouse punya ya Oke seperti ini belas ini juga ya Oke ini nanti gimana ya Apakah bisa nih nyatu di tengah gue sih nggak yakin bisa nyatu di tengah nih bagian sininya ini tuh nih bakalan tinggi banget gitu segitu tingginya dong guys tuh tinggi banget kan kalau kita nggak bikin tangga nggak bisa kepasang itu oke nah ini gua udah mulai kelihatan dibentukannya bakal kayak gimana yang gua pikirin adalah untuk bagian atas ini gua bikin rata terus disini segitiga gitu kita kita pakai triangle floor aja nih untuk di bagian atasnya ya oke seperti ini kita tutup-tutup ya nah jadi kayak gitu guys berikutnya kita kasih yang kaca-kaca lagi biar lebih terang ya penggunaan ruangannya oke triangle nah bentar gua masih agak-agak sono Oh ini keluar kesini oke nggak apa-apa kita masih pelan-pelan bikinnya di sebelah sini Iya build lagi wadah kita butuh dinding kaca dinding kaca Greenhouse wall wall doang sih tapi di sini adanya ya bolehlah ya kita bikin begini Wow bakal besar banget nih gue yakin gede banget jadinya entar masih agak nunduk ke bawah baru kebaca nih oke kita bikin ginian lagi ya di atasnya ini Aduh kepala terlalu nongak dia nggak mau L triangle ya Nah kayak gini udah jadi nih guys kita turun dulu tinggal kita lengkapi dengan kayu-kayuan yang kita butuhkan Wow semakin malam pekerjaan kita semakin banyak iya tinggal tutup-tutupin aja nah kayu masih banyak guys ya nggak usah takut bahan habis karena kita memang main game ini buat ngabisin bahan ya kita santai-santai saja dulu masang-masangin dulu ini semua ya semua ya lagi set set oke ini woodplanknya masih kurang oke ambil lagi naik lagi ke atas ya udah woodplanknya Oke mesti dijadiin dulu nih guys yang apa lantai pertamanya lah ya bisa dibilang ya taruh sini terus kaca ah ini masih ada kaca nih yang belum kepake nih set 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 sambil lagi kacanya untuk belanja banyak kaca gua set 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 nah udah mantep kan kacanya nih oke tinggal kayu ya set set ambil kayu ambil lagi jadi ini eh turun lagi Wow ini project kita bener-bener makan waktu lama nih sampai ini ya terang lagi ya kurang dua lagi nah jadi deh untuk yang bagian sebelah sini ya guys oke nah seperti itu guys jadinya lumayan gede kan kalian bisa bayangkan ini semuanya gua udah gabungin bakal kayak gimana ya sebesar apa gitu oke nah mungkin gua bakal bikin hal yang sama untuk sisi sebelah sini ini ya kita bakal butuh banyak kayu nah ini gua sodorin aja deh ya Aduh dulu tuh ribet banget sih gua menyodorin ini nih kayu yang ini biar cepet ah ah itu udah kita turun kita akan melakukan design yang persis bersama ya guys oke yang pertama kita bikin tangganya dulu put you stay bikinnya di sini oke seperti itu oke masukin kayunya nah kita naik atasnya kayak tadi lagi ya guys jangan bosen-bosen karena memang kita bikin Mega Project ini bisa dibilang ya dan buat kalian yang baru bergabung di channel gua gua kasih tahu dulu kalau di channel gua itu ada tradisi untuk membuat bangunan yang super megah mewah gitu ya dan raksasa ya dan bisa dibilang itu namanya Mega Project ya jadi kalau kalian search ya di channel gua Mega Project pasti bakalan keluar macem-macem dari segala game gua bikin juga ya Oke biar kita punya Mega apa ya Mega building gitu ya itu udah hobi banget gue bikin deh Oke sudah jadi waha dan udah jam 8 pagi dong bentar lagi Iya jadi sendiri sebelah kanan udah jadi sebelah kiri juga udah jadi paling tinggal kita gabungin aja ya semoga ini bisa gua gabungin semua buildnya ya Oke Greenhouse terus ruf ya Oke ini nggak bisa apa C'mon nggak mau dia guys berarti emang mesti ada bagian bawahnya dulu nih kayaknya gua mesti ngakalin ini semua deh guys biar kita nanti bisa tetep bikin atap di bagian atasnya gitu jadi gue bakal coba bikin pakai ini dulu ya ini Pak namanya Woodgate frame ya terus kita bakal bakal akalin tutup bagian atasnya pakai wood ah seperti ini ya jadi kita akan bikin semacam kayak lantai dua berarti di bagian atasnya jadi cocok banget ya buat kita naruh-naruh barang mungkin nantinya nah kayak gini nih jadinya terus kita pasang wait kayak biasa nih terlalu nongak ke atas susah nah Greenhouse seru ya Wadab sini naik dulu kayaknya gua ke atas sini nah kayak gini nah nanti kita bakal bikin hal yang sama juga untuk sisi sebelah sini ya guys jadi mau nggak mau ya kita bakal bikin out foundation lagi sisi 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 sebelah sini ya oke kayak gitu kita langsung bikin bikin udah pakai lama pembuatannya harus cepat oke kita pakai kayu yang sebelah sini set 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 oke lagi set nah ini nih buat nggak apa kita ngakalin ya guys kita bakal bikin frame ini yang banyak ya Oke udah jadi coba kita naik lagi ke atas ini perlu lantai dua nih bener-bener nih Oke kita lompat hahaha oke berhasil kita lompat kesini jadi kita bakal bikin ada lantai duanya nih lantai-lantai woodflor Iya kita bikin seperti ini ya guys kembir lagi jadi ini ada maksimumnya ya guys nggak bisa sampai kanan banget ya kita butuh kasih frame lagi ya oke frame 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 ini dia would get frame seperti ini jadi semuanya kita pasang ya oke jadi kalian mesti tahu nih cara ngakal-ngakalinnya ya hahaha oke pasang semua seperti ini iya seperti ini ya guys oke jadi gua bisa naik juga nih ke atas sini nanti kita bakal punya ruangan oke gua butuh atap oke come on iya seperti itu terus build lagi bukan yang ini iya ini door frame apa window frame ya sup iya seperti itu ya oke paling kita ambil dulu bahan-bahannya untuk bikin frame-frame yang ada di sini ya bikin semua nah ini dari sisi sebelah sini ini aja kita bikinin set oh kurang tak oke saya balas ini lagi benar-benar sebuah perjuangan guys ngabisin banyak banget kayu juga iya banyak modal juga iya tapi hasilnya bakalan bagus banget ya gua coba jamin ya nggak ada yang bisa bikin kayak gini atau belum kali ya ada yang bikin konsepnya seperti gua punya oke 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 wih mantep nih udah mulai nutup ya sudah mulai nutup ini naik lagi sini iya cakep banget ini oke oke terus ini nah kita bikin sloofnya lagi nah Greenhouse Roof ya benar-benar konsep yang berbeda ini oke kalau gitu kita bikin yang gampangnya dulu deh ya kita bikin atap dulu nih bagian sini set 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 oke kita tinggal meniti saja di bagian atas sini nah kayak gitu kita lakukan hal yang sama untuk sisi sebelah sana iya nah kayak gini lagi lagi oke set mantep sekali berikutnya tinggal kita pasang-pasangin yang kayu aha oke sudah jadi nah ini agak kurang nih bagian sini ya perlu kita kasih wooden floor dulu mungkin Oh dia nggak mau guys mungkin karena enggak ada ini ya frame yang mungkin di sebelah sini ya tapi mau nggak mau nih kita kasih frame lagi oke nada frame tapi khusus untuk yang bagian sebelah sini saja kita enggak kasih frame tambahan lagi oke jadi kita bisa naruh Oh bukan bukan foundation RAM kita nggak butuh RAM oke sini sini mana ya tadi ah wood floor ah super sekali sih gua akhalin kayak gini dong set ya sudah terpasang jadi kita bisa naik dari sini juga nih guys mantep kan oke nah jangan lupa kasih lampu juga biar nggak terlalu gelap ya aman sih nah ini dia lagi wood apa wall lamp sebelum gelap guys karena ini udah mulai mendung nih bisa kelihatannya kelihatan ya walaupun di game ini memang jarang banget ya turun hujan kalau gua bilang nah udah deh nyala deh lampunya karena sudah nyala mungkin ya di bagian tengah-tengah pilar ya kita kasih wall lamp lagi kali ya bisa nggak sih disini nggak mau dia guys nggak mau dia nanggung bentukannya nggak bisa di tengah-tengah banget Oke nanti kita bisa pikirkan lah ya bagusnya gimana yang penting kita udah ada penerangan di sebelah sini nah ini tinggal naik aja ke atas kita mau bikin bagian jendela 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 nah ini dia set bikin sung tempel-tempel aja ya tempel-tempel sebelah sana juga Oke kita jadiin aja hahaha yuyuy udah mulai kita tutup semua nih kalau kayak gini set nah kita keluar sini tutup-tutup ya kan hub ambil-ambil nah ayo 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 kita lakukan dengan cepat ya nanggung ya guys hahaha sekali bawa cuma bisa 8 buah ini plank nah udah jadi sekarang tinggal bikin atap-atapannya aja nih kalau tapi udah jadi kita bisa ngerjain yang lainnya ini plank cukup oke butuh glass glass don't worry we have them seh ketutup kan udah langsung bagian sebelah sini nah ini kita butuh ngakali nih guys buat bikin atap yang kayak gini ya so kita akan bikin yang namanya tangga lagi dipakai yang you eh jangan yang you kl aja kali ya buka pikiran sih mendingan kita kasih ini dulu kali ya lantai dulu kali ya lantai-lantai mana sih kurang intuitif nih memang bukunya ya kalau gua bilang 1234567 oke kita bikin disini dan disini oke kita butuh kita butuh naik dari tangga buat pengkereknya ya di tangga yang you kita jadi pakai juga aja wadab-wadab kok ini enggak mau sih nanggung gitu loh woi woi ah pakai ginian bener oke lompat dulu ya Allah pakai jatuh hehehe rese banget nah dari sisi sebelah sini iya kayak gini ya guys gue tinggal bikin aja oke udah jadi yang ini berikutnya yang sebelah sini tambah lagi plank sisanya nah kudu nih guys bikin kayak beginian dulu nih bagian tengahnya biar kita bisa bikin atap karena atapnya itu nggak mau kalau kita enggak berdiri di tempat yang tinggi Oh man enggak bisa pas belas tono in hos ruf Oke udah semuanya ya guys kita kelilingi walaupun masih hijau-hijau udah bisa kita eksekusi oke enggak pakai lama-lama ya kan langsung aja kita pasang-pasangin semuanya kalau kita mesti babak belas belur dulu nih guys naik turunnya lumayan ya buat bawa bahan-bahannya naik ke atas kayak gini tuh Oh mana buat pengen butuhnya banyak-banyak lagi ya kita tinggal pasang glasnya doang nih ya hahaha yoi mulai kelihatan bagus ya kan nah sudah mulai tertutup semuanya tinggal yang sisi paling atas ya oke kita kekurangan glasnya lompat dulu ya ambil lagi untung beli banyak ya Oh enggak gua males juga sih sebenarnya buat bolak-balik ya ke toko lagi nah udah kita pasangin semuanya oke kaca tinggal satu pula ya oke kita taruh aja begitu jadi bawah sini masih ada deh nah ini dia ada kaca sisa juga so kita bisa mulai taruh-taruhin dulu nah begitu terus gue tinggal taruh kayu-kayu yang lagi di bagian atas ya kita tinggal pasang kaca lagi ya guys untuk yang paling atas nih Oke kita mulai dari sini aja dulu deh ya terus hati-hati kalau enggak malah jatuh ke bawah iya nah yui keren banget ini jadinya guys hahaha oke dikit lagi dikit lagi gua udah nggak sabar nih ya bentar lagi jadi wah hahaha ya sisi sebelah sini oke dua lagi ini deh yang terakhir mungkin kita naik lagi ke sini iya sudah jadi deh Wow gimana nih menurut kalian ya Widih full kaca cuy wah ini sih bakalan keren nih ini gua ya kepikiran untuk bikin lantai duanya ini sebagai Greenhouse beneran guys jadi kita punya dedicated Greenhouse diatasnya jadi two-in-one kegunaannya nih waduh ini bener-bener konsep kita banget ini ya belum ada yang bikin kayak gua hahaha oke udah mantep banget ini guys dan saatnya kita turun ini nah ini gua juga masih ada beberapa bahan yang mesti gua beli ya guys waduh ini besi mungkin kita unload dulu ya tak unload dulu taruh di sini nanti kita mesti bikin Granari yang built-in di sini ya tenang aja mungkin pas lagi besoknya aja pas ada sinar matahari seperti itu oke nah langsung aja kita let's go Halo oke guys ini udah keesokan harinya Mari kita lanjutkan pembangunan dari mega project kita ya guys nah ini kalau kalian lihat dari jauh buuh megah banget cuy gila mobil kita aja juga kayaknya kelihatan kecil jadinya ya di depan bangunan kita yang super megah ini Oke berikutnya kita akan bikin fences ya di daerah sini fans saya buat apaan Buang kita mau bikin fences ini ya buat ngebagi kandang-kandang kandang dari sapi kita nanti kita akan bikin beberapa grup sapi kecil-kecil gitu ya guys Oke kita akan bikin satu sini satu lagi di sini ini gua perlu pembagian aja di guys ini set oke seperti ini berikutnya kita butuh gate-nya nah gate-nya ini kita bikin sesuai sama bangunan kita nah depan sesimetris mungkin ini juga ya bagian sininya harus metrik banget oke walaupun nggak bisa sempurna banget ya guys soalnya bahkan ini kreasi kita sendiri gitu nggak bisa diimplementasikan secara normal sebenarnya di game ini Oke jadi akal-akalan kita ya bikin bangunan baru yang modelnya seperti ini kita pinggirnya lurus terus ya guys ini lurus yang sebelah sini juga oke nah ini biasa kita melakukan sedikit penyesuaian ya guys oke biar bagian sisi tengahnya ketemunya juga pas di dalam gitu ya nah cakep udah nih sekarang kita tinggal bikin fansus lagi yang ke arah dalem wadab wadab nah kayak gini juga ini langkah penting nih guys kalau kalian nggak bikin seperti ini ya gue yakin sih bakalan miring-miring banget tarik miring nanti kita pasang putar 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 iya oke udah pas nih semuanya guys sekarang tinggal kita jadiin kita ambil dari truk kita eh yang pertama kali kita jadiin adalah sisi terdalamnya dulu ya Oke pagar terdalam ambil lagi bahan kayunya tenang masih banyak soalnya semalam gua udah belanjain ya guys kita pakai punya banyak kayu lagi set-set aku ambil lagi Oke mantap dan kita ambil dari bak belakang Hai oke lanjut terus ya guys ini mata gua udah mulai agak-agak pusing nih kalau kalian juga ikutan jangan pusing mohon maaf ya guys karena emang kita bikin bangunannya gede banget ya bisa dibilang jadi makan waktu dan tenaga bener-bener makan waktu dan tenaga dan kalau kalian perhatikan ya ini gua udah tambahin lampu juga ya guys di sekitar sini ya jadi ini udah ada lampu bagian depan bagian dalam juga udah ada gitu ya Oke jadi kalau dari dalam seperti ini ya guys bentukannya sangat-sangat luas walaupun belum ada apa-apanya ya Nah sekarang yang paling penting adalah kita isi dengan sapi dulu ya jadi di sini per satu baris ini ada 1234567 ya jadi kita akan coba order dulu sapinya 7 mungkin ya tapi gue yakin sapinya juga enggak bakalan cukup nih kalau kita pakai mobil yang ini oke jadi kita mesti ambil trailer gede dulu ya ada di depannya and by the way ini bensin kita udah mau habis ya tapi untungnya kita udah punya pom bensin baru ya kita bikin pom bensin sendiri di rumah nah oke turun tak ambil dari sini manis nah tinggal tarik kita bisa isi bensin mobil kalian ya Allah ntar gue mesti lompat dulu ya ambil ya tarik ini ada tekniknya juga nih guys cara ngambilnya gini sambil di atas gitu guys ya ini jalan nggak sih gue lihat Oh udah udah langsung ke isi guys jadi kita udah bisa langsung jalan ya Nah ini kalau kita gas gua tarik nah gimana Oh copot sendiri guys jadi aman banget ya game ini dan karena kita mau bawa banyak barang ya turunin aja dulu ya eh turunin semua nah jadikan kita bisa bawa banyak sekali sapi nantinya Oke langsung aja kita ke tempat General Store jangan lupa ambil trailer dulu ya guys di sini nah we easy now easy Oke pencet C belum Oke ah oke sudah terpasang jadi kita langsung let's go saja enaknya sih pihara rusak kali ya guys cuman nggak bisa dipelihara sih di game game ini ya sangat disayangkan ya Mesti ada cara gitu ya gimana caranya nangkep rusak terus bisa kita jinakin pasti bikin game ini jadi tambah seru ya kan ya kan ya kan oke ini dia up up Oke kita mundur-mundur iya 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 apa tuh deh agak miring dikit ya guys oke udah bisa turun dengan aman di sini kita bisa open tailgate nah mesti kita bisa bawa banyak nih guys ya so kita coba dulu untuk beli satu sapi dulu kali ya Oke jadi disini kita ada beef cow dan juga beef bull jadi beef bull ini untuk pejantannya ya guys kita beli kita beli dulu dua dulu ya guys oke 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 kita manage transport animal kita manage transport animal oke wah bisa dua lagi nih berarti ya oke kita beli sepasang lagi sepasang lagi bentar ya yang tadi kita ambil itu beef cow ya berarti kalau beef cow itu buat diambil dagingnya sedangkan gua butuh dairy ya dairy cow buat bikin susu berarti sisanya kita bikin belinya yang ini aja guys ya dairy cow kita minta yang putih aja 123 oke beef bullnya nggak usah ya dairy cow kita check out deh oke 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 kita nggak bisa bawa terlalu banyak guys jadi yang bisa kita manfaatkan saja dulu minute oke minute alright nah ini udah pada kangkut semua ya guys jadi sekali bawa kita 55 gitu ya oke oke laksanakan langsung kita bawa pulang hahaha oke guys kita sudah sampai waduh mental hahaha iya away slowly slowly now kita akan sign dulu ya satu sapi dulu untuk bagian sini full out oke sini 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 nah oke tutup dah selamat datang di rumah baru kita keluarin satu lagi full out satu eh sini 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 jangan pergi jangan pergi terlalu jauh ayo sini dulu sini ya oke here 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 oke good boy nah selamat menikmati rumah baru kamu disini ya WD happy kayaknya dia oke full out ah ayo sini 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 kemungkinan besar kalau mereka harus kita bikin beranak gitu ya guys oke kita full out eh ayo sini ayo sini ayo sini kemungkinan besar kalau mereka harus kita bikin beranak gitu ya guys kita bakal kita bakal ini aja buka aja ya gap yang seperti apa sebelah sininya nanti oke tutup sini 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 aduh sini 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 ah agak pinteran juga ya dia bisa sampai rompat ke sini juga sebenarnya oke kita hancurkan saja yang ini oke 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 waduh jangan naik-naik sini ya naik-naik sini ayo turun-turun ayo turun manis saya manis turun sini 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 oke pinter ya hei waduh ini emang pada bandel ya sebelum banget gua ya hahaha ya udah selesai besi hatinya bisa kita taruh sini ya biarkan dia bisa dikawinin nanti lagi kalau disitu yuk bisa satu lagi bisa satu lagi ayo sini disini yuk 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 pinter yuk pinter yuk naik sini dulu baru kita jeblosin kedalem ya Allah ya masuk dulu masuk dulu masuk dulu masuk dulu iya nah udah tertutup oke mantap sekali ya sapi-sapinya sudah ada ya Nah mungkin buat sekarang kita mesti kasih tempat makan dulu ya jadi disini ada foodroof ya tapi kalau pakai foodroof mungkin terlalu gede ya kita coba pakai yang kecil dulu ya per satu kandang jadi bakal lengkap nih ada makanan dan juga minuman nantinya kita bikin taruh-taruh disini semua oke lumayan murah kantong nih kalau kayak gini nih oke sekarang small water bowl biarin aja sapi-sapi ya makan dari tempat yang kecil seperti ini gue pengen bikinnya eh per satu ruangan satu gitu ya jadi sapi-sapi disini nggak ada tuh namanya rebutan makanan sama sebelahnya gitu nah oke tinggal perkayuan duniawi buat kita pasang di sini aha oke ambil kayu dulu ya guys nah disini masih ada banyak kayu jadi harus kita bikin dulu oke sudah terpasang nah berikutnya kita perlu bikin tempat ngasih makan otomatis yaitu namanya adalah granari nah granari ini Wow agak tricky ya buat gue naroknya nggak bisa taruh di dalam ya nggak bisa sih kayaknya guys tuh terus pengen bisa taruh di dalam ya tapi sepertinya tidak bisa guys buat ditaruh di dalam so kita bakal taruh di luar saja kalau gitu ya kita coba taruhnya di bagian sini tengah-tengah gitu ya boleh lah ya ya taruh tengah-tengah sini atau di sini juga boleh oke di sini terus juga kita akan build windmill kita perlu windmill juga ini nanti akan berguna untuk siram tanaman juga ya Oke adepnya adep sono oke taruh tengah-tengah lah kayak gini oke nah ini buat ngeluarin apa keluar masukin sapi harusnya juga masih gampang ya okelah kalau begitu guys kita langsung jadiin aja biar sapi-sapi kita bisa makan jadi kita kita butuh concrete concrete 50 kalau nggak salah ya bener 50 terus juga butuh metal ambil dulu gini metalnya iya butuh berapa lagi 75 lagi oke harap bersabar ya guys kita lakukan ini bersama-sama oke ya Granari nya sudah jadi berikutnya untuk kincir angin ya kincir angin dia butuh 150 ya bener-bener menguras kantong kita sebenarnya untuk bikin ginian Hai set oke sekali lagi habis itu jadi dan ini bakal jadi kreasi paling mantep ya Wih jadi deh nah ini bisa kita tutup dululah nggak apa-apa ya Oke sekarang kita isi dulu ya feedernya Oke terus fill all through di sini juga kita fill all bowls nah mestinya sih tapi sapi-sapi udah pada bisa makan dan minum ya harusnya itu 7 7 ya kan paling kita tinggal merhatiin aja ya kalau memang kecil begini mereka tidak bisa pakai ya nggak bisa makan di sini mungkin kita harus upgrade pakai yang gede gitu ya Oke guys jadi sampai sini dulu ya untuk gameplay dari run simulator kita kali ini saat tadi kita udah berhasil ya bikin peternakan sapi raksasa nah kalau kalian penasaran di next gameplay gimana dengan nasib pabrik kejunya pastikan kalian enggak kelewatan dengan cara klik tombol subscribe klik tombol like-nya juga dan jangan lupa isi kolom komentar ya guys Oke thank you banget alis dasgen on next video bye bye